Intro Pelaksanakan ibadah umroh bertepatan dengan bulan suci ramadhan tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat cuaca di Arab Saudi berbeda dengan kita Indonesia. Bahkan kadang panasnya mencapai 50 derajat celcius. Wajib jaga asupan minum dan makan. Ibadah umroh juga terkait fisik. Jadi ketika sahur dan berbuka pastikan asupan kita mampu menjaga vitalitas tubuh dan tetap terhidrasi. Kali ini menu berada di kota Madinah Al-Menawara. Selain situs sejarah Islam, kota ini juga memiliki cukup banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Serta kuliner lezat untuk dicicipi saat buka puasa nanti. Berkunjung ke Mekah dan Madinah belum abdol kalau belum nyobain menu yang ini nih yang cocok dengan lidah kita. Ya, ayam al-bay. Menu ayam goreng dengan bumbu rempah yang menggoda. Pencinta menu ayam, jangan sampai melewatkan menu wajib ini. Ayam al-baik, olahan ayam dengan cita rasa rempah yang nikmat sampai ke dalam dagingnya ini merupakan milik warga lokal yang bersaing dengan fast food luar. Sajian ayam fully rempah ini memang sangat diminati oleh warga Saudi dan warga dunia baik yang lagi umroh maupun haji. Jadi jangan heran, hampir setiap outlet al-baik di Mekah dan Madinah dipadati pelanggan untuk menikmati seporsi ayam yang berharga sekitar 19 hingga 25 rial atau kalau dirupiahkan menjadi 70 hingga 100 ribu rupiah per polsi. Ayam beraroma sedap ini biasanya dipasangkan dengan saus bawang putih yang bikin sedap lazis. Oke, kita cobain ya. Ayam satu ekor, bismillah. Nih, fully bumbu guys. Bumbunya penuh nih, kakep banget ya. Pecah, berlapar. Let's do this. Let's do this. Mia, mia. Dan yang kangen dengan citarasa tanah air, atau kalau bosan dengan menu ayam, bisa mencoba menu ikan goreng, kingfish garam masala. Sauk sama atau pasar sama yang mulai ramai bakda isya ini memang menyajikan berbagai macam hidangan mulai dari kepala kambing, daging onta hingga menu seafood. Jadi pelanggan tetap berjaya disini, udah berapa lama saat baru jajan makan disini? Udah lama mungkin, bulan tahun mungkin. Ya, Alhamdulillah. Apa favorit ini atau apa favoritnya? Ini tetap. Amur ini, salamah dia nih. Apa yang bikin apa ini menunggu ini sih memang? Enaknya dia nih kalau disini kalau digoreng, kalau minyaknya nggak ada apa, di ikannya tuh nggak ada minyaknya. Jadi Masya Allah gitu. Nah, ada yang menarik nih food lover, ada yang lagi goreng ikan dengan wajan yang jumbo nih. Restoran bernama Abid ini memang menyediakan menu seafood khususnya ikan dan udang. Restoran ini memulai usahanya sejak 50 tahun lalu. Setiap hari ia bisa menghabiskan puluhan kilogram ikan segar, dan di hari Jumat dan Sabtu bisa menjual hingga 150 kilogram ikan. Pelanggan juga bebas, bisa langsung memilih ikan. Ada puluhan jenis ikan segar dijajakan di restoran ini. Untuk harga per kilonya tergantung jenis ikan yang dipilih. Dan kebetulan menu memilih ikan kakap gaga, atau kalau disini menyebutnya kingfish. Food lover, nah ini. Jadi digorengnya itu memang kering ya. Dan ini terlihat bumbu-bumbunya ini ada apa, ini garam masalah ya. Jadi memang menu-menu apa, bahan-bahan dari India sana, tapi bubuk ya. Mau lihat dagingnya ini kayak gini nih. Ini gorengnya kering, tapi di dalamnya lihat. Nggak ada minyaknya, memang dagingnya nih kelab-kelab. Lihat dagingnya pilih banget ya, luar biasa. Memang jago-jago. Dan ini pasar ini udah, apa nama, kawasan kurban ini udah 50 tahun ya. Si orang yang jualnya udah 50 tahun. Allah Akbar, keren banget lah. Kita cobain nasinya, jangan lupa. Dagingnya sempurna. Let's eat this. Let's eat. Hmm, minyak-minyak. Sebelum digoreng, ikan menjalani beberapa tahapan. Mulai dari pembersihan sisik dan dicuci bersih. Berikutnya, ikan yang sudah bersih disayat seperti ini. Hal ini dilakukan agar proses pembumbuan mulai dari garam lebih gampang meresap. Selanjutnya, ikan digoreng dalam wajan besar selama lebih kurang 10 menit. Sembari dibolak-balik agar tidak angus karena dimasak dengan wajan besar. Setelah menguning keemasan, ikan diangkat dan ditaburi bubuk garam masalah. Bubuk masalah adalah racikan bumbu yang terdiri dari bubuk jinten, kunyit, apulaga, kayu manis, dan beberapa bahan lainnya yaitu pala, bunga lawang, dan masih banyak lagi. Biasanya, kingfish masalah disajikan dengan dua jenis nasi. Nasi putih dan nasi coklat. Food lover, nasi coklat bukan nasi dengan campuran coklat loh. Nasi coklat adalah nasi yang diolah menggunakan porna alami yang bahan dasarnya jeruan dan telur ikan. Nasi coklat disebut juga nasi pemancing karena menjadi menu favorit para pemancing ikan. Gimana food lover? Let's eat ya. Jangan kemana-mana ya food lover. Setelah jeda iklan, menu akan melanjutkan kuliner unik kambing bakar batu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.